Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jadi sini aku ada servisan ya Oppo A15 di sini kalian bisa lihat cph-nya ya di sini untuk Oppo A15 cph-nya 1285 ya Nah jadi ini kronologinya begas kena air ya Jadi kalian bisa lihat di sini LCD-nya goyang-goyang nah jadi kemungkinan besar disini memang LCD-nya ya jadi disini langsung aja oke sudah aku keluarin ya tempat simtre nya sekarang kita buka tutup belakangnya disini aku biasanya menggunakan besok kater untuk mencet selah biasanya kalau sudah baru aku tarik seperti ini ya tetap hati-hati ya untuk penariknya tetap pelan-pelan ya meskipun tutup belakangnya ini plastik yang lumayan elastis Aduh disini HPnya masih pakai segel ya jadi HP HPnya belum pernah dibongkar ataupun dibersihin ya jadi mungkin ini HPnya sudah lah lumayan lama ya kena air sekolah sekarang bautnya kita lepasin aja ya kalau jadi baut-bautnya kita lepasin yang ada di bagian belakang nah untuk persamaan LCD kalian bisa cek di deskripsi atau alat-alat yang bu kita perlukan kalian juga bisa cek di deskripsi ya untuk persamaan LCD-nya ini sama dengan realme narjo 2020 ya kalau sudah bautnya terlepas kita tinggal cari selah ya untuk membuka casing kalau agak keras kita gunain aja ya disini aku pakai obeng belah yang kecil ya jadi obeng min yang kecil ya jadi untuk mencet selah buat lebih mempermudah membuka casing kalau udah kita lepasin ya baterai disini untuk baterai disini sudah ada tersedia untuk melepas baterai atau penariknya ya nah jadi disini kita tinggal tarik ya penariknya jadi terkecuali penariknya memang sangat keras atau memang putus ya kalau kita narik ya kita baru bisa menggunakan pencengkel tapi kalau bisa ditarik seperti ini cukup kita tarik aja ya nah yang kelepasin ini fleksibel LCD ya kalau untuk melepasin LCD-nya biasanya aku juga menggunakan pisau cutter ya tapi biasanya kalau untuk pisau cutter kalau bisa jangan yang baru ya kalau bisa yang bekas-bekas aja ya biar gak terlalu tajam pokoknya buat kalian cari aja ya mana yang mudah menurut kalian kalau yang seperti di PIO ini ini ya cara aku sendiri ya karena ini sudah kebiasaan biasanya aku menggunakan cutter untuk cari selah kalau sudah selahnya terbuka biasanya aku baru menggunakan plastik ya nah kalau LCD-nya sudah terlepas kalau masih ada sisa-sisa lem kita bersihin ya kalaupun ada bekas-bekas kacanya yang ketinggalan juga kita harus pokoknya di bagian frame memang harus benar-benar bersih ya jadi ini adalah LCD-nya yang baru ya nah jadi disini kalian bisa lihat ya untuk LCD-nya A15 atau Narzo 2020 ya atau Oppo A15 atau Realme Narzo 2020 ya jadi untuk persamaannya dua-nya sama ya nah dan seperti biasa untuk pemasangan LCD biasanya aku gak langsung kasih lem ya biasanya aku coba terlebih dulu pastikan dulu LCD-nya normal nah jadi buat kalian ya kalau ingin masang LCD kalau bisa jangan langsung dikasih lem ya kalau bisa kita coba dulu ya jadi segelnya atau plastiknya jangan dilepas dulu ya takutnya meskipun ini pengalaman ya meskipun LCD-nya baru ya itu kebanyakan bukannya kebanyakan ya terkadang bisa kita terkadang LCD-nya itu kadang-kadang ada yang blank hitam ada yang gak bisa disentuh ada yang ghost torch jadi kalau bisa LCD-nya kita coba dulu ya kalau LCD-nya tidak bagus yang penting segelnya belum kita lepas atau plastik-plastiknya kita kita belum lepas ya biasanya masih bisa kita garansikan nah sekarang kayaknya oke ya karena disini untuk touchscreennya sudah berfungsi dan warna atau pencerahannya juga sip ya jadi baru sekarang biasanya aku lepas ya baru kita pemasangan lemnya karena untuk garansi itu ada ketentuannya juga ya kalau untuk garansi oke plastiknya kita lepasin dan ini segelnya kita bersihin dulu ya jangan lupa dibersihin ya nah untuk lemnya sendiri disini aku menggunakan lem LCD T7000 ya disini aku menggunakan yang warna hitam ya tapi kalau teman-teman kalau enggak ada warna hitam ataupun merek lain itu bisa ya yang penting kita menggunakan lem standar untuk handphone jadi asal jangan menggunakan lem Korea ataupun lem Alteco nah ini yang penting ini jangan sampai lupa ya di bagian untuk menonton speaker ya karena ini fungsinya biar debu itu jangan cepat masuk ya biar menahan debu yang ingin masuk ke dalam speaker ataupun kamera depan ya kalau itu enggak dipasang kalau ini enggak dipasang ini biasanya untuk kamera depan biasanya sangat mudah ya untuk kemasukan debu oke kalau sekarang tinggal kita tempel LCD nah sekarang tinggal kita balikin ke seperti semula ya nah dan untuk memasangkan soket LCD nya jangan terlalu mereng ataupun jangan terlalu kalau tidak pas jangan terlalu dikerasin ya jadi memang harus benar-benar pas takutnya nanti soketnya rusak ya nah dan untuk merapatkan casing nya ini jangan kita tekan di bagian tengah layar LCD ya jadi cukup di pinggir-pinggirnya seperti ini ya jadi kalau untuk merapatkannya jangan terlalu kita tekan di area bagian tengah ya oke bosku sekarang kita tinggal kasih baut ya nah jadi buat teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe semoga semakin bermanfaat ya dan buat kalian yang sudah nyimak video ini juga terima kasih banyak ya semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya amin nah jadi sekali lagi ya jadi buat kalian yang belum meski kalau ada yang kurang jelas kalian bisa tulis di kolom komentar ya atau untuk alat alat-alat apa yang dibutuhkan kalian bisa cek di deskripsi ya karena untuk untuk mengganti LCD ini alatnya cuma sederhana ya nah dan untuk menempelkan tutup belakang disini aku menggunakan lem LCD lagi ya jadi kita kasih lem secukupnya aja ya jadi jangan terlalu banyak juga ya apalagi disini kalau untuk tutup belakangnya warna putih ya jadi kalau bisa jangan terlalu banyak ya takutnya nanti warna putihnya jadi hitam ya nah kalau sudah seperti ini tinggal kita kasih karet ya nah jadi fungsinya karet ini karena ini ya baru di kita lem jadi biar dia lebih ngepress jadi kita kasih karet dan fungsinya karet ini kurang lebih kita diamin selama satu jam ya kalau sudah satu jam itu biasanya sudah sangat kering jadi terlalu lama juga tidak bagus ya jadi kalau sarannya aku cukup satu jam aja ya nah jadi kalau untuk videonya mungkin sampai sini dulu ya nggak perlu sampai kering ya jadi buat kalian semuanya terima kasih banyak ya yang sudah nonton video ini oke mungkin sampai sini dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati